Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai 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 Sobat Isti dimanapun berada Salam sejahtera yang sukses untuk kita semua Kembali lagi di channel Isti Sahabat, percaya tidak percaya 3 bahan sederhana ini Mampu menjadi pupu perangsang paling cepat Yang nantinya dapat merangsang segala jenis tanaman sahabat Untuk cepat berbuah Oke sahabat, pada video kali ini Saya akan berbagi penemuan baru Pupu perangsang bunga dan juga buah Untuk segala jenis tanaman yang belum diketahui oleh para petani Bagi sahabat yang penasaran 3 bahan apa saja yang akan saya gunakan Dan bagaimana cara membuatnya Tonton video sampai selesai ya Jangan di skip Supaya tidak gagal paham Dan bagi sahabat Isti yang telah menonton video ini Jangan lupa sedekah ya sahabat Sedekah hanya dengan cara like dan subscribe Karena sedekah adalah ladang amal buat kita semua Oke sahabat, disini untuk bahan dan alatnya mudah sekali didapat Kita hanya membutuhkan 3 bahan saja Pertama kita menggunakan yakul Dan sahabat, di dalam yakul ini ternyata bisa membasmi hama juga ya sahabat Dan meningkatkan kualitas hasil panen Dan di dalam yakul ini juga mengandung mikroorganisme hidup ya sahabat Oke lanjut bahan kedua Kita menggunakan micin Dan di dalam micin ini mengandung unsur nitrogen Yang dapat meningkatkan produksi daun hijau ya sahabat Nah selanjutnya untuk bahan ketiga Kita biasa menggunakannya dalam sehari-hari ya sahabat Kita menggunakan air cucian beras Itu tadi untuk bahannya ya sahabat Lanjut untuk alat Untuk alat kita menggunakan ember Jika sahabat istri tidak punya ember Bisa digantikan dengan wadah yang lain Tidak harus dengan ember ya sahabat Selanjutnya kita juga membutuhkan sendok makan Ya Natina untuk mengadu dan menakar Dan alat selanjutnya menggunakan botol bekas Selan botol bekas kita juga menggunakan torong Oke sahabat disini untuk cara membuatnya sangat mudah Mudah banget Pertama kita siapkan ember ya sahabat Dan jika ember sudah siap Selanjutnya kita masukkan micin Untuk micin sebanyak 2 sendok makan ya sahabat Kita gunting terlebih dahulu Seperti ini Dan kita hanya membutuhkan 2 sendok makan saja Untuk micin ini sudah terbukti banget ya sahabat Untuk menyeburkan tanaman Nah jika micin sudah Selanjutnya kita masukkan yakul Untuk yakul kita membutuhkan 1 botol ya sahabat Atau 65 ml Dan di dalam yakul ini ternyata banyak sekali mengandung mikroorganisme hidup ya sahabat Yang sangat bagus untuk tanaman kita Untuk yakul seharga 2.500 ya sahabat Dan untuk micin tadi seharga 500 rupiah saja Berarti kalau di total Untuk modal itu hanya sekitar 3.000 rupiah saja ya sahabat Sangat murah kan untuk membuat pupuk Selanjutnya jika sudah Kita masukkan air cucian beras Dan untuk air cucian beras Kita hanya bermodalkan 1 liter saja ya sahabat Nah jika sahabat istri itu masak nasi Air cucian berasnya jangan dibuang ya sahabat Karena sangat bermanfaat sekali untuk membuat pupuk Oke sahabat Jika ketiga ban tadi sudah masuk dalam wadah Selanjutnya kita aduk hingga ban tadi tercampur dengan merata Oke sahabat Ini sepertinya sudah tercampur dengan rata Selanjutnya untuk campuran ini Kita masukkan ke dalam botol Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jika sudah kita masuk ke dalam botol Untuk campuran ini harus kita diamkan dulu ya sahabat Selama 1 malam Dan jika campuran sudah kita fermentasi selama 1 malam Berarti sudah bisa digunakan ya sahabat Untuk pengaplikasiannya Kocorkan di sekitar pangkal pohon dengan buah lubang 3 buah Kemudian masukkan per pohon keras umur kurang lebih 2 tahun ya sahabat 500 ml per tanaman Nah bagaimana nih sahabat isti? Super sederhana bukan? Hanya menggunakan 3 bahasa sederhana Pohon kita berbunga dan berbuah lebat Oke sahabat Sampai disini ya untuk video kali ini Semoga bermanfaat bagi sahabat isti semua Saya akhiri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ada sedikit kata Hidupmu adalah lukisan Dan kamu adalah senimannya Buatlah lukisan yang indah dan berarti bagi dunia Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton